Membeli sebuah rumah penuh perabotan dengan harga murah adalah hal yang sangat menyenangkan. Namun apa benar kita bisa mendapatkan kesempatan itu tanpa ada masalah? Halo guys, kembali lagi di channel drum, dan selamat datang di plot From Next Door. From Next Door adalah game horror misteri Garapan Space Zeta yang dirilis pertama kali pada tahun 2016 untuk PC. Game ini mengambil inspirasi dari karya Junji Ito yaitu menggakal horror dari Jepang dan game Silent Hill yang dimana ceritanya akan berfokus pada suasana menakutkan, aneh, dan perasaan tidak nyaman. Dikisahkan seorang gadis bernama Nami baru saja pindah ke rumah baru, rumah yang disewakan dengan harga kelewat murah. Awalnya memang semuanya tampak baik-baik saja, rumah dalam keadaan bagus, harga murah, penuh perabotan, dan lingkungan sekitar tenang. Tapi aneh, ada ruangan terkunci di lantai 2, dan yang membuatnya semakin menarik adalah pilihan kalian sepanjang game akan mempengaruhi ending. Nami, seorang karyawan software desain, mengambil cuti dari pekerjaannya dan pindah ke rumah baru dengan harga kelewat murah di perumahan Furukawa melalui seorang agen properti bernama Omura. Sebelum mengosongkan barang bawahnya, ia keluar untuk menyapa tetangga. Namun aneh, rumah tetangga sebelah kanan tampak berbeda dari yang lainnya. Rumah ini tidak memiliki jendela sama sekali. Saat Nami hendak kembali ke rumah, tetangga sebelah kiri, Hanai Honda, menyapa dan menyembuhnya dengan baik sebagai tetangga baru. Hanai mengatakan bahwa rumah yang kini ditinggali oleh Nami sudah lama tidak berpenghuni, dan memang harganya bisa kelewat murah karena tidak banyak yang tertarik untuk menyewa rumah itu. Sayang, Hanai tidak mengerti alasan kenapa orang-orang tidak tertarik. Saat ditanyakan mengenai rumah tetangga sebelah kanan, Hanai memberitahu bahwa sepertinya tidak ada yang mendiami rumah itu, karena ia sendiri tidak pernah melihat ada orang keluar atau masuk. Puas berbincang, Nami masuk kembali ke dalam rumahnya, mengambil lighter dari dalam tas, dan mulai membuka satu persatu ruangan dengan menggunakan kunci yang diberikan padanya. Semua ruangan dapat dibuka, kecuali ruangan di lantai 2 dengan label ruang tatami. Tidak ada satupun kunci yang cocok untuk membuka pintu tersebut. Ruang tatami sendiri dalam negara Jepang biasa digunakan sebagai ruang tamu atau kamar tidur. Dalam hal ini, kamar tidur. Berpikir Omura memberikannya kunci yang salah, Nami menghubungi si agen properti dan menanyakan perihal ini. Omura mengaku tidak tahu tentang itu, dan berasumsi bahwa mungkin saja, pemilik rumah sebelumnya mengganti kunci ruangan di lantai 2. Untuk itu, ia berjanji akan memanggilkan seseorang ke sana di hari Senin, 3 hari lagi. Setelah menghubungi Omura, Nami sadar bahwa hari sudah mulai gelap. Ia tidak lagi memiliki waktu untuk mengosongkan barang bawaannya, karena masih ada sedikit pekerjaan yang perlu ia kerjakan sebelum cuti sepenuhnya. Maka dari itu, ia harus beristirahat. Di hari berikutnya, Nami mengosongkan beberapa barang bawaannya. Namun bagaimanapun itu, ia tidak bisa melepaskan rasa penasarannya terhadap ruang tatami yang terkunci di lantai 2. Ia mulai berpikir bahwa mungkin asumsi Omura benar, pemilik rumah sebelumnya telah mengganti kunci ruang tatami. Dan setelah dipikir-pikir lagi, banyak benda yang ditinggalkan di rumah ini oleh pemilik sebelumnya. Mungkinkah kunci ruang tatami juga tertinggal di sekitaran sini? Nami bergas pergi ke ruang penyimpanan dan melakukan pencarian di balik tumpukan buku dalam sebuah box, hingga tanpa sengaja menemukan kunci logam. Mencoba kunci logam itu pada ruang tatami, pintu terbuka. Rupanya memang benar, pemilik rumah sebelumnya telah mengganti kunci ruang tatami. Ini adalah ruang tatami pada umumnya, namun aneh jendela ruangan itu tertutup rapat dengan papan kayu. Mengintip keluar jendela, Nami sadar bahwa ternyata rumah tetangga sebelah kanan memiliki jendela, hanya saja jendelanya terletak di samping rumah. Tampaknya apa yang dikatakan oleh Hanai benar, rumah tetangga sebelah kanan tidak dihuni oleh siapapun. Nami berencana untuk memikirkan cara membongkar papan kayu yang menutupi jendela di keesokan hari dan memutuskan untuk tidur. Hari esok tiba, Nami masuk ke dalam ruang tatami dan mencari benda yang sekiranya dapat dia gunakan untuk membongkar papan kayu. Namun tidak hanya menemukan palu atau semacamnya, ia malah menemukan dompet dalam sebuah lemari. Nami kebingungan bagaimana bisa pemilik sebelumnya begitu ceroboh meninggalkan barang sepenting itu. Namun memang sebelum menyewa rumah ini, Omura sudah memberitahunya bahwa alasan pemilik sebelumnya memutuskan untuk pergi adalah karena ia memiliki urusan darurat. Tapi semuanya tetap saja tidak masuk akal. Jika memang pergi karena ada urusan darurat, kenapa tidak kembali untuk mengambil barangnya? Nami kemudian membuka dompet yang ia temukan walau merasa bahwa dompet itu pasti tidak ada isinya. Namun ia salah. Justru sebaliknya, dompet itu terisi penuh. Ada uang, kartu kredit, kartu pengenal, SIM, dan semua itu menunjukkan bahwa pemilik dompet ini adalah seorang pria bernama Daisuke-san. Nami berencana untuk menghubungi Omura di hari berikutnya karena ini hari Minggu. Berharap Omura dapat menghubungi Daisuke yang kemungkinan adalah pemilik sebelumnya. Selain itu, ia juga perlu bantuan Omura untuk membongkarkan papan kayu di jendela. Malam itu, Nami tertidur pulas. Namun tanpa sepengetahuannya, terlihat bayang-bayang berjalan melewatinya. Hari Senin, hari yang dinantikan oleh kalian semua. Pagi itu, Nami menghubungi Omura untuk memberitahu bahwa ia menemukan dompet atas nama Daisuke-san. Dan benar saja, Omura segera mengenali nama itu sebagai pemilik sebelumnya. Mendengar keinginan Nami untuk menghubungi Daisuke, Omura memintanya untuk menunggu. Karena orang yang memiliki kontak Daisuke adalah agen sebelum dirinya. Selain itu, Nami juga meminta bantuan pada Omura untuk memanggilkan seseorang yang dapat membongkar papan kayu di jendela ruang tatami. Secepat kilat, tukang bongkar datang dan papan kayu di jendela ruang tatami pun terbongkar. Kini semuanya sudah beres, tinggal menunggu informasi kontak Daisuke dari Omura. Dan karena hari sudah berganti malam, Nami tidur. Di pagi berikutnya, Nami mendapatkan panggilan telepon dari Omura yang memberitahu bahwa ia telah mendapatkan kontak Daisuke. Meski hanya alamat email yang kemungkinan tidak akan terbaca, Nami ingin paling tidak mencobanya. Namun sebelum menutup telepon, Omura mengklaim bahwa agen sebelum dirinya yang memiliki alamat email Daisuke ini sebenarnya memintanya untuk tidak memberikan alamat email Daisuke pada Nami, karena Daisuke tanpa sangat gelisah sebelum pergi meninggalkan rumahnya. Untuk itu dengan perasaan was-was, Nami menuliskan email pada Daisuke, mengenalkan dirinya sebagai orang yang kini mendiami rumah lamanya, dan menanyakan perihal jendela di ruang tatami. Nami tidak sabar menunggu respon dari Daisuke, dan tanpa dicangka-sangka, hanya sesaat kemudian sebuah email masuk. Itu adalah respon dari Daisuke yang hanya menuliskan di belakang lemari, pintu tersembunyi. Kebingungan, Nami mulai menyelidiki setiap lemari yang ada, hingga pada akhirnya menemukan sebuah rongga di balik lemari dalam ruang penyimpanan. Dari dalam sana ia menemukan sebuah buku catatan. Buku catatan ini adalah buku harian milik Daisuke, dan di dalamnya ia menuliskan tentang rasa penasarannya terhadap rumah tetangga sebelah kanan. Menurutnya rumah tetangga sebelah kanan hanya memiliki satu jendela di bagian samping, dan tampaknya tidak didiami oleh siapapun. Ia mengetuk dan tidak ada jawaban. Namun ada suatu hari di mana jendela rumah tetangga sebelah kanan tiba-tiba terbuka. Mengintip ke dalam, Daisuke tidak bisa melihat apapun, bahkan setelah menggunakan senter, rumah itu benar-benar gelap gulita. Di hari lain, Daisuke juga pernah terkejut mendapati jendela kamar uang tatami terbuka dengan sendirinya, padahal seingatnya sudah ia kunci kemarin. Melalui jendela itu, ia melihat. Sayangnya, tepat di sana lembaran buku tersobek, begitu pula dengan beberapa lembar lainnya, kecuali satu lembar terakhir. Pada satu lembar terakhir ini, Daisuke menuliskan tentang bagaimana mereka tidak mempercayai dan malah merampas penelitian yang ia lakukan terhadap kejadian aneh ini. Agar tidak ikut dirampas, buku hariannya ia sembunyikan dalam rongga di lemari. Terakhir, Daisuke memberitahu bahwa ia menyimpan beberapa hasil penyedidikan yang tidak dirampas dalam kota berangkas. Membaca ini, Nami segera mencari kota berangkas yang dimaksud dan berhasil menemukannya di balik lukisan yang digantung miring. Namun, diperlukan paskon 4 digit untuk membukanya. Tepat pada saat itu, terdengar suara dari dalam ruang tatami dan setelah diperiksa ke dalam, Nami mendapati jendela kamar terbuka lebar. Melalui jendela itu, ia mengintip rumah tetangga sebelah. Namun sama persis dengan apa yang dikatakan oleh Daisuke, rumah tetangga sebelah tampak gelap gulita. Tidak ingin terauh memikirkannya, Nami menutup jendela dan tidur. Malam itu terasa sangat panjang, apalagi setelah terdengar suara jejak kaki dari luar seolah seseorang sedang berada di dalam rumah. Nami dengan cepat mengunci pintu kamar, namun siapapun yang berada di luar mulai mengetuk dan mengetuk, memaksa untuk masuk. Nami sebisa mungkin memelankan nafas dan duduk ketakutan di dekat pintu hingga hari esok tiba. Nami kemudian memberanikan diri untuk keluar kamar dan terkejut, mendapati bercak menyerupai jaring laba-laba berwarna hitam di lantai yang mengarah pada jendela di ruang tatami. Bercak warna hitam ini tidak tampak seperti jejak manusia, sehingga Nami berpikir bahwa makhluk yang datang semalam adalah hewan. Aneh jendela ruang tatami terbuka kembali, padahal seingatnya ia sudah menguncinya. Kini jendela tetangga tertutup. Nami menutup jendela dan membersihkan bercak hitam di lantai, sebelum kemudian memutuskan untuk mengabari ibunya tentang ini, mengatakan bahwa mungkin saja ini semua hanyalah perbuatan hewan. Selesai menghubungi ibunya, Nami juga memberitahukan hal ini pada Omura. Ini adalah salah satu tindakan yang dapat mempengaruhi ending. Di saat Nami hendak beristirahat di kamar setelah melalui hari yang panjang, sebuah email masuk. Dan sekali lagi, email ini berasal dari Daisuke. Kini Daisuke menuliskan tulisan aca yang adalah petunjuk untuk mendapatkan paskot kota berangkas. Mengikuti petunjuk yang diberikan oleh Daisuke, Nami berhasil membuka kota berangkas. Di dalam sana, Nami menemukan kertas-kertas yang berserakan, di mana beberapa di antaranya disatukan dengan penjepit kertas. Nami mengambil sekumpulan kertas itu dan menyadari bahwa ini adalah koran 10 tahun lalu yang mengabarkan tentang kasus menghilangnya seorang bocah di malam hari. Kedua orang tua dari sang bocah mendapati anak mereka menghilang di malam hari dengan kondisi jendela terbuka lebar. Pihak kepolisan percaya bahwa sang bocah melarikan diri dari rumah karena tidak ditemukan adanya tanda-tanda masuk paksa atau perlawanan yang bisa mengarah pada penculikan. Artikel lain yang berjarak hanya beberapa minggu mengabarkan tentang kasus menghilangnya sepasang suami istri di rumah. Dan sepasang suami istri yang dimaksud adalah kedua orang tua dari sang bocah tadi. Setelah berhari-hari tidak mendengar kabar dari mereka, seorang kerabat datang berkunjung dan mendapati rumah dalam keadaan kosong. Pihak kepolisian yang datang menyelidiki juga menyadari bahwa rumah terkunci dari dalam dan sesuatunya yang terbuka hanyalah jendela di ruang kamar anak. Kasus ini masih belum terpecahkan hingga saat ini. Melihat foto rumah tempat satu keluarga kecil menghilang, Nami sadar bahwa itu adalah rumah yang kini sedang ia pijaki. Ruang tatami adalah kamar sang bocah yang menghilang secara misterius. Satu artikel terakhir mengabarkan tentang bagaimana perumahan Furukawa mendapatkan rumah ini 4 tahun setelah insiden menghilangnya keluarga kecil itu, yang berarti 6 tahun lalu. Dan memang sejak saat itu, tidak ada satupun orang yang tertarik untuk menyewa, terutama karena insiden kasus menghilang tersebut. Maka dari itulah rumah ini disewakan dengan harga yang sangat murah. Kertas-kertas lain adalah catatan Daisuke yang menceritakan tentang bagaimana ia menyesal tidak menghentikan pacarnya, Aiko, untuk mengunjungi rumahnya itu. Karena saat dia pulang dari kerja, ia hanya melihat sepatu dan tas Aiko, sedangkan orangnya sendiri menghilang secara misterius. Sama seperti kasus 10 tahun lalu, jendela di ruang tatami terbuka lebar, dan Daisuke yakin bahwa dia telah mengambil Aiko. Untuk mencegah hal ini terjadi lagi, Daisuke menutup jendela dengan papan kayu, mengganti kunci pintu ruang tatami dan menguncinya, dan pergi dari sana di keesokan harinya. Daisuke juga berencana untuk memperingatkan agen properti akan bahaya yang ada, meski ia tahu perkataannya ini tidak akan didengar. Kini setelah membaca artikel-artikel di dalam kota berangkas, semuanya menjadi masuk akal. Rumah yang sedang didiami oleh Nami adalah rumah bekas kasus orang menghilang terjadi, dan apapun itu yang mendiami rumah tetangga sebelah kanan adalah dalangnya. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa yang mendiami rumah tetangga sebelah kanan? Masuk ke dalam ruang tatami, jendela terbuka kembali, dan saat Nami melihat keluar, maklum mengerikan menapakan diri dan mulai mengejar, memaksa Nami untuk berlari sekencang mungkin hingga keluar rumah dan tanpa sengaja tersandung jatuh ke jalan raya. Sang monster mengintip dari dalam rumah di balik pintu. Nami kemudian disadarkan oleh Hanae di tengah jalan raya dan dibawa masuk ke rumah untuk dirawat lukanya. Saat ditanyakan apa yang terjadi, Nami yang kebingungan apa benar monster itu ada atau hanya dalam pikirannya, menjawab bahwa ia sepertinya melihat sayakor hewan di rumahnya. Melihat kondisi Nami yang terluka parah di bagian kepala, Hanae bersikeras meminta Nami untuk menginap di rumahnya. Di hari berikutnya, Nami memutuskan untuk pulang karena tidak ingin merepotkan Hanae, meski sebenarnya ia tidak merasa tenang. Setelah memikirkan banyak hal, ia memberanikan diri untuk masuk dan mendapati bercak hitam tertinggal di mana-mana. Bahkan pintu keluar pun tertahan oleh bercak hitam tersebut. Sekali lagi, bercak hitam ini mengarah dari dan ke jendela ruang tatami. Di satu sisi, Nami berpikir bahwa monster itu benar-benar ada. Namun di sisi lain, ia tidak percaya. Untuk itu, ia berpikir keras dan mendapatkan kesimpulan bahwa sang monster hanya datang dari jendela ruang tatami. Sang monster menginginkan sesuatu, terbukti dari bagaimana di beberapa malam sebelumnya, ia berkeliaran di rumah itu. Dan yang terakhir, sang monster tidak bisa keluar rumah. Untuk itu, sebelum keluar rumah dan melaporkan hal ini, Nami berencana untuk mengambil barang bukti yang dapat mendukung apa yang ia alami. Ia mengambil kamera lamanya dan bersembunyi di dalam lemari ruangan tatami. Berharap sang monster akan datang malam ini dan ia dapat memotratnya. Setelah menunggu cukup lama, datanglah sang monster yang tampas dan berkeliaran kesana kemari. Sebelum kemudian... Rupanya, apa yang dilihat oleh Nami kemarin benar-benar nyata. Sang monster membuka pintu lemari dan mencengkram pergelangan kaki Nami. Beruntung berkat flash kamera, Nami berhasil menendang dan menjauh darinya. Keluar kamar, Nami bergegas mengambil semprotan deodoran dari dalam kamar mandi dan turun tangga menuju ruang dapur. Karena pintu keluar, kini tertutup oleh bercak hitam. Meskipun pintu ruang dapur sudah dikunci, ia sadar bahwa cepat atau lambat, sang monster akan berhasil mendobrak masuk. Untuk itu, ia mencari cara untuk keluar dari sana. Sial, jendela macet, dan jaringan telepon terputus. Tepat pada saat itu, Nami terpikir akan sebuah ide. Ia memiliki lighter dan semprotan deodoran. Dengan memanfaatkan kedua benda itu, ia dapat menciptakan semprotan api. Sam monster berhasil mendobrak masuk dan Nami mendorongnya mundur dengan menggunakan semprotan api sebelum kemudian membakar bercak hitam di pintu keluar dan melarikan diri. Sam monster tidak bisa ikut keluar. Nami dengan lega terbaring di jalan trotowar dan melihat ke arah rumahnya yang kini secara perlahan terlahap api. Para tetangga di sekitar sana keluar untuk melihat apa yang terjadi dan Hanae dengan khawatir berlari ke arah Nami. Petugas memadam kebakaran segera didatangkan ke sana. Nami kemudian dibawa ke kantor polisi untuk ditanyakan perihal ini mengingat ia sedang menggenggam korek api dan semprotan di tangannya saat kebakaran terjadi. Nami menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, bahwa ia melihat makhluk yang awalnya ia kira sebagai hewan namun rupanya bukan. Mendengar ini, petugas polisi langsung bertanya tentang bekas luka yang ada di kepala Nami. seberapa parah luka itu seolah mereka tidak percaya dengan cerita Nami. Beruntung karena sebelumnya Nami memberitahu Omura dan ibunya tentang hewan yang masuk rumah di malam hari, mereka bisa bersaksi tentang itu dan membuat petugas polisi sedikit lebih percaya dengan cerita Nami. Pada akhirnya, Nami dikenakan denda atas perilaku Sembrono karena telah membakar rumah dan perumahan Furukawa mencabut kontras hewan Nami. Paling tidak, kini Nami sudah selamat dari teror mematikan itu. Beres berurusan dengan polisi, Nami mengirmi email pada Daisuke mengatakan bahwa Daisuke benar. Di bagian post credit scene, Omura tampas dan menyelidiki rumah tetangga sebelah kanan yang hanya memiliki satu jendela dan menurutnya tidak ada rekam jejak sama sekali. Ia mengetuk berkali-kali namun tidak ada yang membuka pintu. Hingga akhirnya, ia mencoba untuk membuka pintu itu sendiri dan terkejut mendapati bahwa di balik pintu hanya ada dinding. Melihat ini, Omura mulai berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Nami memang benar adanya dan lebih baik ia tidak ikut sampur. Ending ini bisa didapatkan jika Nami tidak menghubungi Omura dan ibunya untuk memberitahu tentang hewan yang masuk ke dalam rumah. Selain itu, sama dengan live ending 1, Nami memutuskan untuk menggunakan penyemprot api pada pintu keluar dan kabur. Kejadiannya sama persis dengan live ending 1, dimana Nami keluar dan segera dibawa ke kantor polisi untuk ditanyakan perihal ini. Namun saat Nami menceritakan apa yang sebenarnya terjadi, tidak ada yang mempercayainya. Omura dan ibunya pun tidak bisa bersaksi tentang itu. Maka dari itu, pedugas polisi tidak percaya dengan cerita Nami dan mulai bertanya-tanya tentang riwayat kesehatan. Ketika mereka mengetahui bahwa alasan Nami pindah ke rumah baru adalah karena ia seteras bekerja dan kenyataan bahwa hari cuti malah sempat ia gunakan untuk bekerja, membuat mereka semakin yakin bahwa Nami hanya mengarang semua cerita itu. Nami sadar bahwa apa yang ia ceritakan terdengar absurd dan untuk itu ia pun terpaksa setuju dengan kesepakatan bahwa ia harus menjalani sesi terapi wajib demi menjaga kesehatan mental. Paling tidak, kini Nami sudah selamat dari teror mematikan itu. Tiga bulan telah berlalu, Nami memutuskan untuk berkunjung kembali ke perumahan Furukawa untuk memeriksa keadaan rumahnya itu. Dari jalan trotoar, ia memandang kerumah lamanya yang kini telah direnovasi dan tidak lama lagi akan disewakan kembali. Nami merasa lucu bahwa dulu ia benar-benar berpikir bahwa ia dikejar oleh monster dari rumah sebelah hingga ia berakhir membakar seisi rumah itu. Tapi tetap saja, Nami yang masih penasaran mencoba untuk melihat ke arah jendela rumah tetangga. Ending ini bisa didapatkan jika di bagian akhir setelah Nami mendapatkan ide untuk menggunakan penyemprot api, alih-alih kabur keluar rumah, ia malah menyerang sang monster. Sang monster meronta-ronta dan terjatuh ke bawah lantai. Namun sial saat Nami hendak melarikan diri, pergelangan kakinya tercangkram oleh sang monster dan ditarik ke bawah bersamanya. Api semakin lama semakin besar, tidak memberikan Nami kesempatan untuk melarikan diri. Ending ini bisa didapatkan jika Nami tidak mengambil kamera sebelum bersembunyi di lemari dalam ruang tatami untuk menunggu sang monster datang di malam hari. Sang monster berhasil menemukan Nami dan menyerangnya di dalam lemari. Kepala Nami berdenyut, ia mencoba untuk membuka mata, namun penglihatannya sangat kabur. Yang ia tahu adalah ia sedang dibawa oleh sang monster. Setelah memulihkan penglihatannya, Nami sadar bahwa ia sedang dibawa ke rumah sebelah. Untuk itu, ia mencoba berpegangan pada apapun dan berhasil bertahan pada tepian jendela. Sayang, meski Nami sudah berusaha sekuat tenaga untuk bertahan pada tepian jendela, sang monster jauh lebih kuat. Ending ini bisa didapatkan jika Nami terbunuh oleh sang monster dalam upayanya melarikan diri. Layar menjadi gelap dan hanya terdengar suara sang monster menyerang Nami ke rumah sebelah. Jadi, itulah 5 ending yang bisa kalian dapatkan dalam game From Next Door. Sekarang, apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya, tidak ada penjelasan yang paling akurat untuk game ini. Karena seperti kata sang developer, Spezetta, game ini terinspirasi dari karya Junjito yang biasa memberikan kesempatan bagi para penikmat karyanya untuk menginterpretasikan sendiri kisahnya. Begitu pula dengan inspirasi kedua untuk game ini, yaitu Silent Hill. Jadi, apa yang aku jelaskan di sini hanyalah murni hasil penyelidikan pribadi. Melalui artikel-artikel dalam kota berangkas, kita tahu bahwa semua orang yang menghuni di rumah tempat Nami tinggal akan mengalami hal serupa, di mana mereka akan diganggu oleh sesuatu makhluk mengerikan yang berasal dari rumah sebelah. Sang monster biasa masuk ke dalam rumah melalui sesuatunya jendela yang ada di rumah itu dan yang mengarah langsung pada jendela kamar ruang tatami. Kasus pertama terjadi 10 tahun lalu, di mana seorang bocah tiba-tiba saja menghilang di malam hari. Dan beberapa minggu kemudian, kedua orang tuanya ikut menghilang. Empat tahun setelah insiden itu terjadi, perumahan Furukawa memperoleh rumah tersebut dan mulai menyewakannya. Tidak ada seorangpun yang tertarik, karena mereka tahu bahwa itu adalah rumah bekas terjadinya insiden mengerikan yang bahkan belum terpecahkan hingga saat ini. Paling tidak sebelum seorang pria bernama Daisuke memutuskan untuk menyewa melalui salah seorang agen properti. Awalnya semua tampak baik-baik saja, namun sama seperti penghuni sebelumnya, ia mulai diganggu oleh monster yang berasal dari rumah sebelah beberapa hari kemudian. Penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi, Daisuke melakukan penyelidikan dan menemukan beberapa artikel yang mengabarkan tentang kejanggalan kasus orang menghilang yang sempat terjadi di rumah ini. Berpikir monster dari rumah sebelah adalah pelakunya yang memperingatkan pacarnya, Aiko. Namun Aiko yang tidak percaya datang pada suatu hari dan ia pun menghilang secara misterius. Daisuke yakin bahwa pacarnya itu dibawa pergi oleh sang monster. Daisuke sudah pernah melaporkan hal ini pada pihak kepolisian, namun hasil penyelidikannya itu malah dirampas karena dianggap tidak berdasar. Untuk itu, Daisuke yang tidak tahan lagi segera menutup jendela ruang tatami dengan menggunakan papan kayu, mengganti kunci kamar, dan memperingatkan hal ini pada agen properti sebelum kemudian pergi dari sana dengan terburu-buru, meninggalkan banyak barang miliknya di rumah itu. Selama rentang beberapa tahun ini, rumah terkutuk itu tidak mendapatkan minat dari masyarakat dan mulai dijual dengan harga murah. Namun karena belum juga mendapat satu pun pembeli, agen properti digantikan oleh Omura. 10 tahun setelah insiden keluarga menghilang, Nami memutuskan untuk menyewa rumah itu dan membuka papan kayu di jendela ruang tatami, membiarkan monster dari rumah sebelah berulah lagi. Tergantung pada apa yang kalian lakukan sepanjang game, nasib Nami akan berakhir dengan satu dari kelima ending yang ada. Itu adalah sedikit penjelasan mengenai kisah utama dalam game ini, tapi yang menjadi pertanyaan adalah siapa sang monster dan apa maunya. Nami sempat berpikir bahwa sang monster sebenarnya tidak mengincar dirinya. Terbukti ketika sang monster masuk rumah di malam hari saat Nami sedang tertidur dan berjalan ke sana kemari, sebelum kemudian mulai mengetuk pintu kamar. Bahkan di suatu malam, kita bisa melihat sosok bayang-bayang berjalan dalam kamar Nami. Apa itu berarti sang monster sebenarnya sudah masuk ke dalam? Bagian inilah yang tidak bisa dijelaskan sama sekali. Realita atau fiksi tidak bisa dibedakan dalam game ini. Bisa jadi apa yang disimpulkan oleh pihak kepolisian di Live Ending 2 benar, yaitu Nami mengarang semua cerita itu karena ia terlalu stres bekerja. Tapi kalau begitu, kenapa di bagian post credit scene, Nami masih melihat sosok monster yang sama di jendela rumah tetangga? Dan di bagian post credit scene Live Ending 1, Omura sadar bahwa pintu rumah itu hanya mengarah pada dinding. Di datang 1, terlihat ada tiga tangan yang menarik Nami masuk ke dalam rumah. Mungkinkah di balik rumah itu ada lebih banyak monster dari yang kelihatan? Atau mungkinkah semua orang yang menjadi korban diubah menjadi monster? Memang membingungkan, namun justru itulah inti dari game ini, memberikan kalian kebebasan untuk menebak apa yang sebenarnya terjadi. Jadi bagaimana menurut kalian? Apa yang terjadi? Silahkan tuliskan di kolom komentar di bawah. Kalau mau request, bisa dengan reply komen yang kami pin, atau DM ke Instagram kami di idroom1. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe kalau kalian suka dengan konek-konek kami. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah menonton video ini, and see you guys in the next video. Starrom! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!